Oke ya mas broku dan mbak-mbaknya ya hari ini mengais rezeki kembali ya ditemanin Pak Sapik dan Pak Supri kalau untuk Pak Supri masih sarapan ya Pak Sapik ya gimana Pak sehat Pak Alhamdulillah ya dan panen juga dengan luas kebun satu hetar ini mas broku ya dengan dibekali dua alat mas bro kalau yang tinggi pakai ekrek kalau yang pendek pakai dodos ya Pak Sapik tanggung ya pokoknya ya buah batu aja lah Pak ayo pokok pertama ya mas broku ya disambut buah keliling ini Oh iya mas broku untuk kemarin-kemarin nggak bisa upload video ya dikarenakan peronnya tutup mas broku ya dan untuk harga sawit di Kalimantan sekarang udah agak lumayan mas bro info dan kabarnya harganya seribu dua puluh lima rupiah ya keliling mas bro emang kepunya agak-agak semak berapa tanda Pak Sapik empat kah berapa ini tapi agak-agak semak mas broku ya tatong kamu berapa ya ayam enak tu distributor buah abad pun semua ya ajui buah buah kan nah itu ini pak, lepas ya pak, dan teman-teman pada ketok pak satu lagi pak dengan jenis sawit topas ini mas bro gue ya top dan pas satu tandan ini juga ada bunga-bunga apa itu mas bro gue ya bunga apa pak siapa ya ini pak bunganya cantik mas bro dua tandan turun mas bro alhamdulillah tiga tandan masih ada pak satu lagi alhamdulillah mas bro gue ya ada empat tandan buahnya agak-agak begitu hitam ini mas bro gue intinya layak dijual langsung turun pokoknya ya ya pak sapi ya kita ini cari uang mas bro pokoknya udah layak dijual kita ambil alhamdulillah mas bro ini di semak-semak ini tiga tandan dua dua tiga tempat tandan mas bro kalau ini kalau ini pokok sulaman mas bro tapi buahnya mantap jiwa ya berapa berapa tandan pak sapi ada tiga tandan ada tiga tandan tiga tandan alhamdulillah tiga tandan rezeki pak tiga tandan pak harga sawit harga sawit udah berangsur-angsur membaik ya mas bro gue ya cuma kemarin itu beberapa hari sempat nggak laku kita nggak tahu permasalahannya apa intinya peron tidak menerima buah kita nggak tahu entah ada acara apa kita nggak tahu juga ya pak sapi ya alhamdulillah tiga tandan pak tiga tandan pak tiga tandan tiga tandan tiga tandan pak tiga tandan ini pokoknya yang agak tinggi ya mas bro gue ya kalau buahnya masih lumayan ya pak sapi ya iya pak masih bisa lah kalau buat cari-cari beras saja masak itu ya pak ya buang dulu pak takut kena kaki enggak pak buang dulu pak dua tandan mas bro mas bro mantap jiwa buahnya tempatnya tempatnya juga agak ekstrim ini mas bro gue ya nggak mereng mudah-mudahan hasil lumayan pak diam ya ju ke tiverna buat tandan saja mas bro Nancy selamat menikmati tandan mas tu lepasnya pak kegatan rupanya keras nipit ya satu bulu pak oke bisa 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 pokoknya bisa oke satu tandan babon pak satu tandan babon muncul di medun muncul di medun apa mantap jiwa sepatu coba si beri di belakang ngobrok mas bro keliling keliling tapi sayang itu punya orang cuman bro yang di bawah itu kosong peduli awas enggak 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 perang atau perang cajang Hai lima HP Pak lakukan Pak Supri Mas kata-katanya Pak kata-kata orang-orang perempuan denganlah ngebereskan orang-orang laki-laki mas satu tandan satu tandan turun mas bro ya ada lima tandan ya Pak Sabe awas Pak hati-hati kira-kira Pak dibuat Pak niloh kurang atas Pak dodosnya Pak kira-kira Pak dua ya Pak ya dua tandan turun mas bro tiga tandan masih dua lagi lho Pak Sabe eh dua gimana tiga itu Pak lepain sisa Pak soalnya atasnya masak nah enam tandan mas bro gue ya satu tandan lagi stop mengerikan dunke wae kabeh tebro punggah mana Alhamdulillah ada nyoko acar satu kali lagi putus Pak Alhamdulillah mas bro ku akhirnya selesai juga mas bro medun oke ayo Pak Sabe kita ke TPH Pak biar diangkut Pak Subri ayo ayo langsung ke TPHW Pak Alhamdulillah ya mas bro ku ya penghasilannya cukup lumayan walaupun kebunya agak-agak semak dan jurangan ya cukup lumayan sekali kisaran berapa kilo ini Pak Subri mana masa enam gintal Pak lebih ah ada kalau delapan ini Pak di atas sekitar empat alhamdulillah ya mas bro ku ya cukup lumayan hasilnya jangan pandang kebunya semak ya mas bro ya pandang hasil akhirnya ya jangan dipandang yang ini ya mas bro ku ya cepet bosan kalau dipandang ini tapi ngangen nih ngangenin iya kah kalau untuk Pak Sabe udah beres-beres di atas mas bro ku ya Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya selesai juga mas bro ku berhubung udah selesai ya mas bro ku ya dan saya putuskan untuk pulang ya sampai jumpa di episode-episode Raja Obrok selanjutnya Pak Subri Pak kata-kata-katanya Pak buat teman-teman Raja Obrok Pak untuk Raja Obrok ya aku Raja Obrok tak agak Pak musim pak Sampai jumpa di episode-episode-episode